Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Mero Bond, so check it out. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang berisi seorang ibu dan empat anak. Anak pertama dan yang paling besar bernama Jack. Anak kedua yang merupakan cewek satu-satunya bernama Jane. Anak ketiga yang paling pemberani di antara yang lainnya bernama Billy. Dan anak terakhir yang paling kecil bernama Sam. Mereka baru pindah ke rumah di mana ibunya dulu tinggal pas kecil. Di mana rumahnya ini bisa dibilang cukup serem karena udah lama gak ditinggalin dan juga tempatnya ini terpencil. Nah, sedikit penjelasan, ibunya ini punya masa lalu yang buruk sama suaminya. Yang membuat mereka sampai pindah rumah ke tempat yang terpencil ini. Saat pertama kali masuk rumah, ibunya bilang kalau nama belakang mereka sekarang bukan lagi Fairbairn, melainkan Mero Bond. Fairbairn ini merupakan nama belakang bapaknya, kalau Mero Bond ini nama belakang asli ibunya. Ibunya kemudian bilang ke anak-anaknya, kalau di rumah yang baru ini, mereka harus memulai hidup yang baru dan meninggalkan kenangan buruk di masa lalu. Keluarga ini pun hidup dengan tenang dan gembira di rumah baru mereka. Jack bersama adik-adiknya juga bertemu dengan Ellie, yang akhirnya menjadi sahabat mereka. Beberapa lama kemudian, ibu mereka sakit keras. Nah, ibunya ini meniti pesan kepada Jack untuk merahasiakan kematiannya, dan menyuruh Jack bersumpah untuk menjaga adik-adiknya bagaimanapun juga. Dan Jack pun bersumpah. Ibunya lalu menyuruh Jack untuk ngambil sebuah kotak yang berisi uang yang banyak punya ayahnya. Dia kemudian juga ngasih tahu Jack untuk menyembunyikan kotak tersebut, seandainya ayahnya mendatangi mereka. Jack lalu marah ke ibunya, setelah mengetahui ternyata kotak tersebutlah alasan ayahnya mengejar mereka. Tapi pas Jack ingin marah, ibunya udah keburu meninggal. Jack kemudian mengumpulkan adik-adiknya, dan mengatakan sumpah yang berisi, tidak ada apapun atau seorang pun yang akan memisahkan kita. Kita adalah satu. Suatu hari, seseorang tiba-tiba menembak jendela kamarnya Jen, yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Jen lalu berteriak memanggil nama Jack, dan judul film pun muncul. Enam bulan kemudian, Jack dan adik-adiknya masih tinggal di rumah mereka, di mana Jack mengurus dan menjaga adik-adiknya seperti yang ibunya minta. Dia juga bolak-balik pergi ke kota setiap hari, untuk mencari uang dengan menjual roti, sementara adik-adiknya ini tetap di rumah, karena gak dibolehin keluar sama si Jack ini. Setelah kejadian yang terjadi di awal film, Jack mengatakan kepada adik-adiknya, kalau dia melihat hantu di cermin rumah mereka. Adik-adiknya pun jadi ketakutan setiap mau melewatin cermin. Supaya menjaga adik-adiknya tetap aman, Jack menutupi semua cermin yang ada di rumah mereka, menggunakan kain. Si Jack ini sekarang juga udah pacaran dengan Ellie. Tapi masalahnya, si Ellie ini disukain juga sama Porter, yaitu seorang pengacara yang mengurusi permasalahan rumah Jack. Suatu hari, Porter meminta surat peralihan rumah kepada Jack, yang mengharuskan si Porter ini pergi ke rumahnya dan meminta tanda tangan ibunya. Porter juga menyuruhnya untuk menyiapkan cek sebesar 200 dolar yang membuat situasi Jack semakin sulit. Untuk kalian ketahui, Jack ini masih merahasiakan kematian ibunya dari semua orang di kotanya. Bahkan si Ellie, pacarnya sendiri, juga gak dikasih tahu. Jadi ketika orang-orang di kotanya menanyakan keadaan ibunya atau ingin mengunjungi rumahnya, Jack beralasan kalau ibunya sedang sakit parah dan gak mau kalau orang melihat keadaannya. Jack kemudian balik ke rumah dan berdiskusi bersama adik-adiknya soal bagaimana mereka bisa mendapatkan uang 200 dolar karena uang tabungan ibunya udah habis. Nah, karena gak ada jalan lain, mereka terpaksa harus mengambil kotak uang milik ayahnya yang sebelumnya udah mereka sembunyikan di semacam gua. Billy pun kemudian mengambil kotak tersebut. Keesokan harinya, Jack berhasil mengelabui Porter dengan memberikannya 200 dolar dan memberikan tanda tangan ibunya yang udah dipalsuin sama Jane. Malamnya, Jack dan adik-adiknya sedang bermain sebuah permainan papan. Pas lagi main, dadu mereka kelempar sampai ke depan cermin yang udah ditutupin kain. Ketika Sam lagi ngambil dadunya, kain yang nutupin cermin di belakangnya tiba-tiba jatuh sendiri. Nah, Sam pun langsung berteriak kalau hantunya datang lagi. Mereka berempat kemudian langsung pergi ke dalam sebuah tenda yang mereka sebut Benteng. Jack kemudian pergi untuk menutup kembali cermin tersebut, lalu balik ke tenda. Di sini Jane bilang kalau mereka menyimpan kotak uang ayahnya, hantunya akan terus kembali. Jadi, besoknya, Billy pergi ke atap rumah mereka dan melempar kotak uang tersebut ke dalam loteng melalui cerobong asap. Di scene-scene selanjutnya, kita diperlihatkan kedekatan hubungan Jack dan Ellie. Nah, hubungan Jack dan Ellie ini menyebabkan masalah baru muncul. Karena keseringan ngebucin, Jack pun jadi ngelupain adik-adiknya yang ada di rumah dan ngebuat hubungan dia dengan adik-adiknya malah jadi renggang. Masalah lainnya adalah Porter yang cemburu dengan hubungan Jack dan Ellie berusaha untuk menjatuhkan Jack dengan mengungkit-ungkit kasus ayahnya yang diketahui ternyata merupakan penjahat yang memiliki kasus pencurian, kasus pembunuhan brutal, sekaligus kasus penganiayaan terhadap anak-anaknya sendiri. Suatu hari, Porter mendapat telpon kalau dia nggak mendapat jabatan yang dia pengenin di sebuah perusahaan besar. Jabatan tersebut itu harusnya menjadi kesempatan si Porter untuk mendapatkan uang yang banyak. Nah, di kantornya, Porter nemuin potongan koran yang menunjukkan kalau uang 10.000 pound sterling yang dicuri ayahnya Jack hilang dan masih belum ditemuin. Porter pun tahu kalau Jack yang nyimpen uang tersebut. Jadi dia kemudian pergi ke rumah Jack dan meminta uang kompensasi untuk dirinya sebesar 10.000 pound sterling. Jack kemudian bilang kalau dia nggak punya uang sebanyak itu. Tapi Porter nggak mau tahu pokoknya Jack harus ngasih uangnya ke dia dalam waktu beberapa hari. Jack lalu berdiskusi dengan adik-adiknya tentang bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak itu sedangkan kotak uang ayahnya udah dilempar ke loteng. Billy pun kemudian bersedia untuk ngambil kotak uang tersebut. Malamnya, Billy masuk ke dalam loteng melalui cerobong asap menggunakan tali. Nah, saat ngambil kotak uangnya, Billy dikejar oleh sesuatu yang cukup mengerikan yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Billy berhasil kabur tapi gagal mengambil kotak uangnya. Kesokan paginya, Billy ngasih tahu ke Jack kalau ayah mereka masih hidup. Nah, kata si Billy ini, ayahnya ini bertahan hidup dengan makan tikus dan rakun yang ada di rumah dan minum pakai air hujan. Mendengar hal itu, Jack pun panik lalu kejang-kejang. Adik-adiknya kemudian memutuskan untuk manggil si Ellie karena menurut mereka, Ellie satu-satunya orang yang bisa ngebantu si Jack. Pas malam, adiknya Jack entah yang mana menyuruh Ellie untuk pergi ke tempat mereka pertama bertemu menggunakan kode morse dari senter. Penggunaan kode morse melalui senter ini tuh biasanya digunakan oleh Jack untuk berkomunikasi dengan Ellie karena kebetulan letak rumah mereka berdua tuh gak terlalu jauh. Besoknya, Ellie pergi ke tempat tersebut dan menemukan buku harian milik Jack. Ellie kemudian mulai membaca buku tersebut halaman demi halaman. Di saat yang bersamaan, Porter mengunjungi rumah Jack untuk menangi uang. Di dalam buku harian yang Ellie baca, rahasia keluarga Jack pun mulai terbongkar. Buku harian ini juga menjawab apa yang terjadi saat ayahnya si Jack menghampiri rumah mereka 6 bulan sebelumnya. Jadi, saat ayahnya Jack menembak jendela kamarnya Jane, Jane berteriak memanggil si Jack. Jack lalu mengumpulkan ketiga adiknya tersebut dan mengunci mereka di loteng supaya mereka aman. Jack kemudian menghampiri ayahnya yang pergi ke semacam gua dan memberinya kotak uang milik ayahnya tersebut. Tapi pas dikasih, ayahnya ini malah mengukul si Jack pakai kotak uang tersebut dan mencoba membunuhnya. Jack lalu mengambil pisau yang udah dia simpen dan menusuk leher ayahnya kemudian kabur. Si ayahnya ini ternyata masih aja ngejar si Jack. Nah, disini, ayahnya berhasil ngekek Jack dan menjatuhkannya ke bawah dimana disitu banyak bebatuan besar. Jack pun pingsan karena kepalanya terbentur batu. Ayahnya kemudian masuk ke dalam loteng tempat adik-adiknya Jack di kunci melalui cerobong asap. Saat Jack udah sadar, dia langsung menghampiri pintu loteng dan memanggil adik-adiknya. tapi yang terdengar malah suara ayahnya yang minta dibukain. Ini menjelaskan kalau adik-adiknya Jack udah dibunuh sama ayahnya sendiri. Jack pun sedih banget kehilangan ketiga adiknya. Bahkan, dia sampai nyoba bunuh diri. Tapi saat mencoba bunuh diri, Jack tiba-tiba mendengar suara Jane yang berasal dari tenda. Di dalam tenda, Jack ngeliat ketiga adiknya masih hidup. Nah, setelah kehilangan ketiga adiknya, si Jack ini jadi menderita penyakit multiple personalities disorder. Yang berarti karakter Billy, Jane, dan Sam yang kita lihat setelah judul film muncul adalah Jack yang memerankan kepribadian ketiga adiknya sendiri. Menurut gue, ini merupakan akibat dari trauma dan tekanan batin yang dialami Jack karena telah gagal ngejaga adik-adiknya. Hal ini juga menjadi alasan sebenarnya kenapa si Jack menutupi semua cermin di rumahnya dengan kain. Nah, setelah membaca buku harian tersebut, si Ellie menangis dan langsung pergi ke rumah Jack. Di sisi lain, Porter yang udah ada di rumah Jack menemukan pintu loteng yang di depannya udah disemenin batu bata. Karena penasaran, dia memecahkan batu bata tersebut dan masuk ke dalam loteng. Di sini, Porter nemuin tiga mayat yang merupakan ketiga adiknya Jack. Nah, si Ellie akhirnya nyampe di rumah Jack dan langsung mencari si Jack. Ellie kemudian menemukan Jack di dalam tenda sedang memerankan kepribadian ketiga adiknya. Dia mencoba mendekatinya, tapi Jack mengusirnya. Si Ellie kemudian pergi ke loteng dan menemukan Porter yang lehernya habis digorok. Tiba-tiba, ayahnya Jack dengan keadaan yang kurus dan menyeramkan menutup pintu loteng dan menyekik Ellie. Ellie lalu berteriak minta tolong dengan memanggil nama Billy. Alasan Ellie memanggil nama Billy adalah karena si Billy ini merupakan anggota keluarga Merobon yang paling pemberani. Jack pun kemudian mendengar suara teriakan Ellie dan berhasil membuat kepribadian Billy mengambil alih tubuhnya. Jadi, Jack langsung pergi ke loteng dan tanpa basa-basi menembak ayahnya dan ayahnya pun mati. Di akhir film, Ellie memutuskan untuk tinggal bersama Jack sekaligus mengurus Jack seumur hidupnya. Ellie juga tidak memberi Jack obat pemberian dokter yang sebenarnya bisa ngebuat Jack lupa akan adik-adiknya karena Ellie tahu Jack ngerasa bahagia kalau dia bersama adik-adiknya dan film pun selesai. So, itulah alur cerita film Mero Bond. Kalau kalian mau rekamendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it. Peace out.